Sampai beberapa petugas itu jatuh sakit saat hendak membongkar makambah Priuk. Bahkan, orang Belanda pada saat itu, ia pernah melihat ada orang berjubah putih memegang tasbih pada saat makambah Priuk mau dipindah. Orang Belanda itu lalu mencari seseorang yang bisa berdialog dengan sosok itu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Kalam Karamah yang Dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah tentang Karamah dan Kewalian Bah Priuk. Bah Priuk atau nama aslinya adalah Al-Habib Hassan bin Muhammad Al-Haddad Hussein Al-Shafi'i. Memang sangat terkenal dengan kewalianya di kalangan masyarakat di Indonesia. Bah Priuk adalah sosok ulama yang pernah berjuang untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Beliau dilahirkan di Tanah Palembang pada tahun 1727. Namun usia beliau tak panjang. Pada umur 29 tahun, Bah Priuk menghembuskan nafas terakhirnya. Akibat sebuah kecelakaan di laut pada tahun 1756. Setelah sekian waktu, akhirnya terdambarlah jenazah Bah Priuk di pinggiran pantai. Lokasi tepatnya adalah di pantai Tanjung Priuk. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di pemakaman Pondok Dayung. Kalau saat ini lokasi itu menjadi kompleks, Satuan Komando Armada Angkatan Laut RI. Namun kisah Bah Priuk tak hanya berhenti sampai di situ. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita akan menelusuri Karomah dan Kewalian Bah Priuk. Pada masa penjajahan pemerintahan kolonial Hindia Belanda hendak mendirikan sebuah pelabuhan di Pondok Dayung, di dekat pusaran Bah Priuk. Bahkan berulang kali petugas pemerintahan kolonial Belanda selalu gagal untuk memindahkan makam itu. Sampai beberapa petugas itu jatuh sakit saat hendak membongkar makam Bah Priuk. Bahkan, orang Belanda pada saat itu, ia pernah melihat ada orang berjubah putih memegang tasbih. pada saat makam Bah Priuk mau dipindah. Orang Belanda itu lalu mencari seseorang yang bisa berdialog dengan sosok itu. Lalu sosok itu berkata, kalau mau dipindahkan, temui adik saya yang di Palembang, namanya Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad. Setelah Habib Zain berkomunikasi dengan Habib Hasan atau Bah Priuk, barulah makam tersebut bisa dipindahkan ke Koja, Jakarta Utara. Makam itu pun masih berdiri kokoh di tengah hirup pelabuhan Tanjung Priuk hingga saat ini. Setelah makam Bah Priuk dipindahkan pada pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat itu, pada tahun 2010, terjadilah eksekusi tanah kawasan makam Bah Priuk yang ada di dalam area terminal peti kemas Tanjung Priuk. Kerusuhan dan bentrok pun terjadi, warga dengan Satpol PP yang ingin mengusur makam Bah Priuk pada 14 April tahun 2010. Pada saat itu, terjadilah keanehan di luar nalar ketika 80 Satpol PP ingin masuk ke area makam dan beberapa alat berat yang ingin merobohkan gapura pintu gerbang makam tiba-tiba mati tak bisa dikendalikan sama sekali. Ketika rombongan Satpol PP ingin mencoba masuk ke dalam makam, tiba-tiba segerombol burung keluar dari atas makam Bah Priuk. Burung-burung itu lalu mendatangi puluhan Satpol PP sambil membawa batu kecil, kemudian dijatuhkannya. Satpol PP pun lari ketakutan dengan adanya burung-burung itu. Tak hanya itu saja, karomah yang dimiliki Mbah Priuk juga dibuktikan dengan keluarnya cahaya warna emas dari makam tersebut. Cahaya itu menjulang sampai ke langit dengan diiringi ribuan burung yang berterbangan. Ketika itu, sebagian Satpol PP pun melihat ada rombongan berkuda yang keluar dari bangunan makam Bah Priuk. Rombongan itu pun mendatangi Satpol PP seperti halnya orang mau berperang. Dengan adanya kejadian loib tersebut, ada beberapa petugas Satpol PP yang tak mampu untuk mengganggu makam Bah Priuk dan menghadapi banyaknya warga yang menolak adanya penggusuran makam tersebut. Akhirnya, semua petugas Satpol PP dan Brimo pun mengundurkan diri. Makam Bah Priuk pun tak jadi dipindah dan bangunan makam saat ini masih berdiri tegak seperti sebelumnya. Dengan adanya kejadian itu, akhirnya makam Bah Priuk sampai saat ini menjadi tempat keramat dan bersejarah. Selalu banyak dikunjungi peziarah dari berbagai penjuru pelosok untuk mengalap keberkahan Habib Hasan atau Bah Priuk. Sahabat Kalam Karamah yang dimuliakan Allah Demikian kisah karamah yang dimiliki Habib Hasan atau Bah Priuk. Bahkan, masih banyak karamah dan keberkahan beliau yang dirahasiakan. Karena dengan karamah beliau, kita bisa lebih tahu dengan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Maka dari itu, kita jangan sekali mengganggu atau merusak peninggalan Waliullah. Karena Allah SWT tak akan ridho apabila kekasihnya diganggu oleh hambanya yang mendoliminya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.